Hah? Coronavirus? Halo guys, jangan lupa subscribe ya. Subscribe itu gratis loh. Pertama kita cari dulu IKPJBD Channel. Setelah itu, kita klik tombol subscribe-nya. Nah, kalau udah di klik, jangan lupa aktifin notifikasi loncengnya. Thank you guys. Sebelumnya, ada yang tau gak sih coronavirus itu apa? Jadi, novel coronavirus atau NCOV 2019 merupakan virus corona jenis baru yang ditemukan di Wuhan, China. Virus ini dapat menyerang organ penafasan atas maupun bawah. Gejala umumnya ditimbulkan itu seperti batuk, flu, demam, pile, yang paling parah, pneumonia akut, hingga kematian. Namun, ada juga yang tidak menimbulkan gejala atau hanya flu biasa. Virus ini ditularkan antar manusia melalui udara, lewat batuk, bersin, kontak kulit, atau juga setelah memegang tempat yang sudah terpepar virus. Berikut ini merupakan negara yang terkena virus corona. Yang pertama, China, Thailand, Jepang, Korea Selatan, Singapura, Nepal, Vietnam, Perancis, dan Amerika Serikat. Coronavirus merupakan virus dari familia coronavirus yang dapat menyebabkan infeksi pada spesies burung dan mamalia. Menurut Center for the CAC Control and Prevention atau CDC, virus ini bersifat zoonosis, yaitu ditularkan melalui hewan ke manusia. Virus ini juga dapat ditularkan dari manusia ke manusia. Adanya novel coronavirus dicurigai dari sup kelawar yang dijual di pasar Wuhan. Pasar ini menjual berbagai macam jenis makanan hewan liar, mulai dari buaya, ular, kelawar, dan masih banyak lagi. Oleh karena itu, jumlah kasus coronavirus yang sudah terkonfirmasi sebanyak 76.262, sebagian besar kasus terjadi di daerah Tiongkok. Dan, pada hari Selasa, tanggal 18 bulan Februari 2020, sudah tercatat 1.823 orang meninggal karena kasus coronavirus. Jumlah korban yang terjangkit virus corona pada hari Kamis, tanggal 20 bulan Februari 2020, tercatat sebanyak 2.120 orang. Lalu, bagaimana sih cara pencegahan terhadap coronavirus? Pertama, untuk menghindari, gunakan masker apabila Anda berada di dekat orang yang sedang batu ataupun bersin karena coronavirus dapat tersebar melalui udara. Apabila Anda flu atau ingin bersin, gunakan tisu untuk menutupi hidung Anda. Lalu, jangan lupa buang tisu tersebut ke tong sampah. Apabila sudah membuang tisu ke tong sampah, hindari memegang mata, hidung, dan bibir. Jangan lupa memersihkan tangan di air mengalir menggunakan sabun atau menggunakan hand draft. Lalu, jangan lupa untuk memerisahkan kesehatan kondisi tubuh Anda ke puskesmas atau rumah sakit terdekat. Karena sudah terdapat beberapa kasus tentang coronavirus di Indonesia. Namun, dari semua kasus tersebut menunjukkan hasil laboratorium yang negatif. Tetapi, itu tidak menutup kemungkinan bahwa Indonesia sudah terjangkit virus corona. Namun, menurut Liputanam.com, ada beberapa alasan mengapa Indonesia belum terpapar atau terjangkit virus corona. Yang pertama, karena iklim tropis. Pada dasarnya, Indonesia memiliki iklim tropis pada suhu rata-rata cukup tinggi, sekitar 35-30 derajat celcius. Yang artinya, sinar matahari atau sinar ultraviolet dapat menanaktifkan virus tersebut. Hal tersebut didasari oleh perciwasan yang menyebar dan menghilang saat musim panas di China terjadi. Lalu, yang kedua, daya tahan tubuh. Virus corona dapat dengan mudah menyerang orang yang memiliki sistem kekebalan tubuh yang rendah. Dan lebih rentan menyerang pada lansia. Untuk saat ini, belum terdeteksi adanya virus corona di Indonesia. Namun, kekebalan daya tahan tubuh masing-masing individu dapat mempengaruhi penyebaran virus corona. Sekian dulu penjelasan saya tentang virus corona. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih telah menonton!